100% terkonfirmasi Anis memang antitesa Jokowi Jangankan calon pemimpin kita secara pribadi saja Kalau melihat teman yang mencela-menceli Pasti kesal dan keregetan Namun hal istimewa jika seorang Anis Paswedan Meskipun sudah fix 100% tukang mencela-menceli alias hobi ngibul Tetap masih dikerubungi oleh penggemarnya Apakah Anis memang pemimpin komunitas tukang ngibul? Bisa jadi ya Dalam beberapa tahun belakangan ini Anis terlihat seperti bungklon Dimana ia hinggap ia akan berubah warna seperti warna benda yang ia hinggapi itu Tujuannya tidak lain adalah untuk menguntungkan dirinya sempat Berikut adalah fakta sikap Anis yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten Hanya demi menguntungkan dirinya sempat Pertama, sikap terhadap Jokowi, SPY, Prabowo dan FPI Soal Jokowi pada tahun 2013 lalu Anis pernah menyatakan Kaya pelusukan Jokowi hanyalah pencitraan sempata Namun pada pilpres 2014 lalu Anis menjadi pendukung Jokowi Dan rajin pelusukan saat menjadi jago pilkada 2017 lalu Pada tahun 2014 ketika Anis mengikuti konvensi pemilihan presiden dari Partai Demokrat Anis memuji kepemimpinan SPY Hal ini berbeda ketika debat pilkada DKI Jakarta kemarin Anis menyedir Agus dengan kepemimpinan ayahnya itu SPY selama 10 tahun bagaimana para penjahat dibiarkan bebas Berbeda dengan beberapa tahun lalu Anis sekarang begitu dekat dengan Prabowo dan FPI Padahal pada pilpres 2014 Anis menuduh Prabowo diusung oleh kelompok mafia Dan merangkul kelompok ekstremis seperti FPI Sekarang Anis memuji Prabowo sebagai negarawan dan soan kemarkas FPI Untuk meminta dukungan di pilkada DKI Jakarta Yang kedua, rumah dengan down payment 0% Pada putaran pertama kita sempat diramaikan dengan rumah apung ala Ahaye Kini Anis membuat janji yang membuat semua warga DKI tercengang dengan program rumah DKI 0% Meski akhirnya diganti dengan membangun rumah tanpa DP di atas tanah milik negara oleh Sandi Inkonsistensi Anis kembali disorot dalam perkara pengelolaan perumda PAMJAYA Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjutak menilai gubernur DKI Jakarta Anis baswedan inkonsisten antara ucapan dan kebijakan Terkait pengembalian pengelolaan aset kepada perusahaan daerah air minum Provinsi DKI Jakarta Pasalnya Anis beralasan bahwa hambatan pipanisasi karena PAMJAYA masih terikat kontrak dengan Palija dan Aetra Sehingga pihaknya tidak bisa mengucurkan penyertaan modal daerah pada PAMJAYA Hingga kontrak pengelolaan aset dengan pihak swasta berakhir terlebih dahulu Namun di sisi lain, ternyata Anis juga telah mengeluarkan kebijakan yang justru menyetujui PAMJAYA Untuk membuka tender pencarian mitra baru seiring kontrak dengan Palija dan Aetra akan berakhir 31 Januari 2023 Saya rasa gubernur tidak jujur Karena justru gubernur yang menyetujui aset PAMJAYA kembali dikelola oleh swasta Bagaimana mau mendorong pipanisasi dan memberikan PMD pada PAMJAYA Kalau pengelolaan asetnya kembali ditawarkan ke swasta Tegas Gilbert pada Rabu 7 September 2022 lalu Sebagaimana diketahui pada tanggal 23 Agustus 2022 lalu Anis menandatangani keputusan kepala daerah Tentang persetujuan rencana kerja sama perusahaan umum daerah air minum JAYA dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum Melalui optimalisasi aset existing dan penyediaan aset baru dengan skema pembiayaan bundling Atas landasan tersebutlah PAMJAYA menerbitkan pengumuman Dengan nomor 001 Garis Miring Tim KS Garis Miring Umum Garis Miring Romawi 8 Garis Miring 2022 Garis Miring Umum Garis Miring Romawi 8 Tertanggal 26 Agustus 2022 Mengenai pengumuman prakualifikasi pengadaan mitra kerja sama Perkiraan nilai total proyek sebesar Rp43,1 triliun Yang terdiri dari perkiraan CAPEK sebesar Rp23,9 triliun Dan OPEK sebesar Rp19,2 triliun selama periode 25 tahun kerja sama Direktur Umum PAMJAYA Teddy Jiwantara Sitebu Membenarkan bahwa telah dilaksanakannya market sonding Dan unwitching prakualifikasi Sedangkan proses prakualifikasi sendiri masih berlangsung sampai dengan saat ini Market sonding dan unwitching sudah selesai Peggy masih proses ya Jelas Teddy Regam jejak tentu saja tidak bisa berpohong Dan karena itulah publik tak perlu berpikir banyak ketika si Pumbal itu Mengemis-gemis meminta dukungan